salam salam kimia jumpa lagi di channel video sahabat kimia kali ini pada bahasan kimia organik terima kasih sahabat kimia yang sudah share, like dan komen sebagai dukungan sosial, emosional bagi berkembangnya channel ini baik kita mulai pada bahasan kimia organik kali ini topiknya adalah aturan hakel sebagai salah satu syarat menentukan sifat aromatisitas dari sebuah molekul organik nah yang bagaimana itu ya kita mulai ya sahabat kimia disini bahasanya nanti akan ditekankan lebih kepada aturan hakel, namun dengan dampingan syarat-syarat lainnya, dan ini kita awali dari bahasanya senyawa benzena baik sahabat kimia ini adalah syarat aromatisitas aromatisitas dari sebuah molekul organik ada lima syarat disini satu, molekul itu harus siklik dan datar siklik itu apa siklik itu adalah lingkar lingkar berarti tidak ada ujungnya jadi antar atom karbonnya itu tertutup saling sambung menyambung satu sama lain kemudian datar plane ya datar lalu molekul memiliki elektron V ya elektron V ketiga atom C tiap atom C harus punya orbital P yang tegak lurus bidang cincin yang mana tuh nanti kita bahas ya nah lalu elektron V itu dapat berberi laku melakukan delokalisasi elektron yang mana nanti akan kita jelaskan ya dan yang kelima ini lebih bersifat kepada bersamaan matematis ya ada yang namanya aturan hakel ya jika aturan hakelnya terpenuh yaitu 4n plus 2 ini dalam kurung ya sahabat kimia 4n plus 2 jumlah elektron V nah kalau 4n jumlah elektron V nya itu sama dengan 4n plus 2 lalu kita setelah kita hitung n nya itu ketemu di angka 0 1 2 3 4 5 dan seterusnya jadi termasuk 0 ya sahabat kimia maka kalau n nya ini adalah bilangan bulat termasuk 0 adalah bilangan bulat maka ini adalah molekul ini memiliki sifat aromatis ya nah pada layar ini sahabat kimia bisa mencermati ada gambar molekul ini ya jadi yang hitam-hitam ini ini karbon ya semua ini yang hitam ini karbon ya karbon-karbon ada berapa karbonnya disini ada 6 karbon sementara yang putih ini adalah hidrogen 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 jadi kalau kita hitung C nya ada 6 H nya ada 6 ini namanya benzena ya sahabat kimia dan kalau kita lihat ini siklik ya karena antar atom C nya itu saling tertutup saling terikat satu sama lain tidak ada yang terbuka tidak ada yang tutus ya berarti siklik lalu kalau kita lihat ini bentuknya datar ya plan gitu ya dan ada elektron V ini yang titik-titik ini adalah elektron V yang bergerak di sepanjang cincin atom karbon disini itu namanya delokalisasi elektron serta jumlah elektron V nya yaitu 2 pasang kali 3 elektron V ada 6 elektron V sehingga memenuhi aturan hakalnya 4N plus 2 sama dengan 6 4N sama dengan 4 sehingga N nya adalah bilangan bulat 1 nah ini contohnya kita berangkatnya dari bensena nah sahabat kimia kita lihat lagi ya nah inilah bensena bensena itu ditulisnya seperti ini ya C6 H6 ya bensena itu C6 H6 boleh ditulis ya disini C6 H6 ya ini lihat 1 C nya dimana sih ini C nya 1 2 3 4 5 6 ya bensena disebut juga arena ya nah kelalu karena C6 maka hanya ada 6 ya ingat 1 atom karbon punya 4 ikatan kovalen 1 2 3 4 yang sebelah sini 1 2 3 4 dan seterusnya ya dan disini ada ikatan rangkap ada 3 ya ada 3 nah 1 garis itu kan mewakili diwakili 2 elektron sehingga disini yang rangkap inilah yang kita sebut sebagai elektron V V seperti ini nulisnya elektron V jadi ada 3 pasang elektron V alias 6 elektron V P V seperti ini ya nah elektron V itu yang seperti apa sementara elektron V ini juga dia bisa berdelokalisasi dia pindah-pindah seperti ini ke sini ya ini ke sini ini ke sini nah seperti itu ya itu namanya delokalisasi elektron nah sekarang kita jelas kita akan mendengarkan penjelasan apa apa itu elektron V nah ingat ya karbon itu punya 6 atom 6 nomor atom punya nomor atom 6 6 ini menunjukkan jumlah elektron yang terdistribusi pada orbital 1S sebanyak 2 elektron kemudian pada kulit kedua ada orbital 2S juga sebanyak 2 elektron dan orbital 2P sama-sama dikulit 2 yaitu sebanyak 2 elektron sehingga kalau ini di jumlah 1, 2, 3 3 x 2 6 6 elektron atau 6 nomor atom nomor atom nya 6 nah pada kulit terluar inilah yang gue li lingkari ini adalah elektron valensi jadi dia menempati di kulit terluar menempati kulit terluar dan tepatnya pada orbital 2S dan 2P ini kalau kita isi seperti ini menurut aturan Hohn dan Aufbau ini belum ada dulu ini belum ada ini kita tulis orbital P punya 3 ruang nah seperti ini nah karena disini ada kosong maka tidak boleh ini harus pindah 1 pindah dari seperti ini nah akhirnya seperti ini ini adalah kondisi elektron yang lebih stabil jadi tidak boleh ada kosong disini maka 1 harus eksitasi kesini nah kondisi yang seperti ini akan siap untuk berikatan dengan elektron dari atom lain jadi kalau misalnya kita kasih angka 1 di sini ini C yang paling atas ini 1 2 3 4 5 6 jadi di C1 ini akan berikatan dengan dengan C2 dan C6 masuk sini C2 C6 elektronnya elektron dari C2 dan C6 C2 dan C6 dan 1 elektron punya H masuk ke sini nah ya seperti itu karena menurut aturan Hohn 1 kotak ini harus diisi setengah penuh dulu baru penuh jadi misinya 1 2 ini 1 2 3 baru balik lagi 4 5 begitu ya nah karena ini ada 3 elektron dari elektron dari atom-atom tetangganya ya maka disini kosong artinya setengah kosong maka disinilah ditempati oleh elektron yang namanya elektron V jadi V tulisannya seperti ini ya jadi elektron V ini tidak berhibridisasi artinya dia tidak berikatan dengan atom yang lain ya jadi maksudnya dia mobile gitu tidak membentuk hibridisasi oleh karena itu hibridisasinya hanya terjadi pada 1 orbital S dan 2 orbital B maka namanya SP2 nah SP2 itu punya bentuk geometri molekuli hibridisasi nya ya ikatan antara C1 dengan C2 dan C6 serta H ya disini itu benar 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 terikat begitu sehingga membentuk hibridisasi itu makin di orbital SP2 yang bentuk geometri molekulnya untuk geometri molekul itu adalah S3 ya S3 itu trigonal planar trigonal apa planar ya artinya planar ya plane seperti itu ya seperti syarat disini molekul harus siklik dan datar ya karena ada hibridisasi SP2 yang bentuk geometrinya adalah S3 maka disana bentuk dari benzena ini planar ya planar berapa kalau kita lihat planar karena trigonal planar itu adalah segitiga sama sisi maka sudut antara H C C ya ini ya C C H ya jadi disininya itu 120 nah ini 120 nah ini 120 ya setiap ini 120 ini menunjukkan kepelanaran dari sebuah molekul benzena selain siklik juga planar sekali lagi planar karena bentuk geometrinya ya trigonal planar ya kenapa trigonal planar karena hibridisasi dari elektron ikatan antar atom tetangganya ya tetangga C ini yang berikatan di C1 ini yang mengikat C1 yaitu C2 dan C6 serta H ya H yang ini ya yang ini itu benar-benar menempati orbital yang saling tumpang tidih yaitu di 1 S di 2 S1 dan di 2 P itu ada 2 ruang sementara ini kan elektronnya ini kan ini tadinya itu pada keadaan ground state ini kan mindah ke sini ya yang ini yang ini atau dia oke ya ini berurak-urak saya tutupin lagi ya sekali lagi yang ini itu adalah elektron yang tidak yang menempati orbital dan tidak tumpang tidih elektron ini kita sebut elektron V karena tidak tumpang tidih tidak melakukan hibridisasi maka elektron ini mobile dan cukup reaktif untuk menyerang spesi-spesi yang positif dan menjadi daya tarik bagi spesi positif untuk melakukan reaksi kimia seperti itu sehingga yaudah hibridisasinya ekspedia jadi konsep ini adalah konsep yang penting diingat dan penting ditekankan karena ini menjadi dasar bagaimana nanti sahabat kimia menentukan sebuah senyawa itu senyawa organik itu memenuhi sifat syarat aromatisitas kelima aromatisitas ini atau tidak jadi dasarnya ada di sini ingat ya sahabat kimia pada bagaimana atom karbon melakukan hibridisasi dengan elektron dari atom tetangganya baik ya kita lihat lagi ini ini penguatan pengulangannya lihat ya kalau bentuk dilihat dari bentuk dari bensina itu benar-benar planar planar yang membentuk sudut antara h c c itu 120 ini 120 ini 120 semua 120 jadi ini planar segitiga sama sisi atau bilangnya segitiga planar segitiga sama sisi segitiga planar itu terjadi pada orbital p orbital p yang membentuk hibridisasi sp2 makanya planar ini bentuknya seperti ini nah maka bensina punya 6 elektron V yang menyebabkan bensina itu dikenal sebagai spesi yang kaya elektron sehingga dengan demikian dia siap untuk melakukan reaksi reaksi yang terjadi bensina karena bensina itu spesi negatif ya ya sumber elektron ya kaya elektron buktinya apa karena punya 6 elektron V maka bensina melakukan reaksi kimia itu substitusi elektrofilik ya lihat elektrofilik spesi yang bermuatan positif ya cinta elektron berarti dirinya bermuatan positif jadi si bensina ini tidak melakukan reaksi adisi tetapi reaksi substitusi elektron kenapa bensina itu kaya akan elektron sebagai elektron elektron maksudnya elektron V yang mobile yang tidak berhibridisasi yang reaktif tadi ya sehingga siap untuk melaksanakan reaksi substitusi elektrofilik ya demikian ya sahabat kimia semoga dipahami nah gue eli akan menggambarkan bagaimana reaksi delokalisasi elektron ya jadi ini adalah struktur bensina nah seperti itu kalau disini C ini C ini C ya C itu memang tidak ditulis H juga bisa ditulis bisa tidak jadi kalau ini C 1 2 1 2 3 4 5 6 ya maka elektron V yang V ini ini ya itu bisa bergerak ke sini pindah ke satu sisinya saling pindah sehingga dengan demikian kalau ini kita gambar lagi posisinya di sini ya maka ini setelah pindah itu ke sini ini ke sini dan ini ke sini nah bagaimana ternyata ini juga bisa pindah lagi ya sahabat kini ini ke sini ini ke sini ini ke sini ini ke sini ya jadi pindah lagi ya akhirnya dia akan membentuk ikatan yang elektron V nya posisinya sama dengan awal ya ini kan sudah pindah ke sini berarti ini ke sini ini ke sini ini ke sini ini ke sini ya nah sahabat kini bisa lihat ini sama ini sama kan ya oleh karena itu menurut kekule ya bensena ini boleh kita tulis aja seperti ini ya ini kita sebut struktur kekule nah sahabat kini ya keadaan bagaimana elektron ingat ya elektron V pindah-pindah di sepanjang atom karbon ini kita sebut keadaan delokalisasi elektron tepatnya elektron V nah ini yang menyebabkan bensena boleh ditulis seperti ini jadi bulat-bulat gini ya bulat di dalamnya karena elektron V nya itu bergerak sepanjang atom karbon siklik yang ada di dalam struktur bensena dan ini kenapa menyebabkan apa menyebabkan bensena itu sifatnya stabil stabil secara kimia organik ya artinya dia bereaksi dengan apa menampilkan produk-produk yang lebih melimpah laju reaksinya juga cepat seperti itu ya nah baik ya kita sudah mengenang istilah delokalisasi elektron kemudian struktur kegule ya kemudian disini juga substitusi elektrofilik yang terjadi pada bensena terus bentuk geometri bensenanya segitiga pelanar dengan sudut 120 derajat diingat ya sahabat kimia ini karena mengalami hybridisasi sp2 sehingga bentuk geometri molekulnya segitiga pelanar selain siklik dan datar dan ini semua 1 sampai 4 itu ada terpenuhi pada sebuah senyawa bensena nah sekarang apakah bensena memenuhi aturan hakel sebagai syarat yang kelima ya kita tunjuk ya kita lihat nih seperti ini ya jumlah elektron V ya yang memenuhi aturan hakel ya N ini bilangan apa bulat ya bilangan bulat itu bilangan yang dimulai dari 0 1 2 3 4 dan seterusnya jika 4 N plus 1 adalah itu merupakan jumlah elektron V dan N yang dijumpai ditemukan dihasilkan merupakan bilangan bulat maka aturan hakel ini sudah dipenuhi sehingga senyawa tersebut fix ya kita katakan merupakan kategori bersifat aromatis ya berapa kalau N 4 N plus 2 jumlah elektron V nya 2 6 10 14 18 ini tidak perlu dihapal ya tetapi kita ingat aja rumus keramat 4 N plus 2 sama dengan jumlah elektron V nah sekarang kita lihat pada rangkat mulai dari senyawa yang paling kita kenal namanya benzena benzena itu punya berapa elektron V nah kita lihat bagaimana caranya kita lihat bahwa disini ada rangkap rangkap ini elektron V jadi disini ada 6 pernah 6 karena satu garis itu 2 elektron V yang bukan V namanya sigma tapi tidak kita bahas sigma kita fokus pada istilah V yang rangkap ini V yang ini yang ini dari antara C sini dan C sini C ini dan C ini dan C ini terdapat elektron V yang menempati satu kotak orbital di 2P tadi nah itu satu garis itu 2 elektron karena ini ada 3 garis maka 6 elektron V nah oleh karena itu 4N sama dengan 6 kurangi 2 4 maka N sama dengan 1 nah 1 ini bilangan bulat sehingga sena merupakan senyawa aromatis disamping elektronnya bisa terdelokalisasi bentuknya planar karena hibrilisasinya sp2 seperti itu jadi ini fix aromatis nah sekarang 2 cincin benzena digabungkan ini namanya naftalen berarti ada berapa elektron V 1 2 3 4 5 5 kali 2 10 4N plus 2 sama dengan 10 4N sama dengan 8 maka N sama dengan 2 ini bilangan bulat kalau lihat dari aturan hakelnya ternyata memenuhi aromatis senyawa aromatis namun bagaimana delokalisasi elektronnya nah kita lihat ini bisa ke sini ini ke sini ini ke sini atau ini berjalan ke kanan ini ke sini ini ke sini ini ke sini ke sini seperti itu terus ini juga bisa ke sini intinya terjadi delokalisasi elektron hibridisasinya SP2 dan bentuk geometrinya sekitiga planar alias planar dan sikrik serta memenuhi aromatis serta memenuhi hakal maka ini jelas-jelas fix aromatis nah bagaimana dengan antrasena ini 3 cincin bensena digabungkan sehingga kita lihat berapa sih elepon V nya 1 2 3 4 5 5 6 7 berarti ada 7 kali 2 sama dengan 14 elektron V jadi embel-embel ini kita ingat elektron V maka 4N sama dengan 12 maka N sama dengan 3 ini biopulat dari aspek persamaan hakannya memenuhi lalu kita cek apakah bisa berdelokalisasi elektron seperti itu apakah bisa berdelokalisasi elektron kita lihat seperti tadi ini kesini ini bisa kesini ini kesini bahkan ini kesini ini kesini dan seterusnya seperti itu ini kesini ini kesini nah berarti terjadi delokalisasi elektron fix ini memenuhi syarat lalu sudah jelas tadi sudah dibahas sp2 kemudian siklik dan datar karena bentuk geometrinya adalah segitiga planar next bagaimana dengan ini sudah dibahas tadi 4 naftalen 10 elektron 1,2,3,4,5 antrasena 1,2,3,4,5,6,7 14 V elektron 1,2,3,4,5,6,7 8 1,2,3,4,5,6 7 juga 7 x 2 14 V elektron cek lagi apakah bentuk molekulnya datar siklik bisa ada delokalisasi elektronnya kalau iya maka 5 syarat itu terpenuhi maka ini semua adalah zat organik yang sifatnya aromatis artinya aromatis artinya ya stabil ya seperti itu sehingga reaksi kimianya adalah reaksi substitusi elektronik elektro elektrofil ya baik bagaimana dengan anulen ya anulen disini ada oh ya oke anulen seperti mahkota ya kita hitung aja 1 2 3 4 5 6 7 kali 2 14 V elektron ya 4N plus 2 sama dengan 14 berarti 4N sama dengan 12 sehingga N sama dengan 3 ya 4N plus 2 sama dengan 2 3 4 5 6 7 kali 2 14 sehingga 4N sama dengan 14 berang 2 12 maka N sama dengan 3 ya ini adalah memenuhi aromatik ya selain SP2 lalu segitiga planar atau segitiga sama sisi siklik ya udah fix ini aromatis nah sekarang ini ya bagaimana dengan yang ini anulen 14 anulen dengan 18 V elektron ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kali 2 18 ya jadi 4N plus 2 sama dengan 18 ya nah KN nya sama dengan 16 maksudnya 4N nya sama dengan 16 N nya sama dengan 4 wah udah jelas ya ini juga terpenuhi 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 maka ini aromatik ya jadi kita sudah menemukan beberapa molekul yang merupakan turunan-turunan dari bensena dan ternyata semuanya memenuhi 5 syarat aromatisitas ya termasuk aturan hak nah sekarang ibu Eli tambahkan ya supaya materinya sedikit berkembang ya berdasarkan aromatisitas ya semua senyawa dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok ini ya jadi tadi kan kita bahas aromatisitas oke sudah ya kita sudah bahas di aromatisitas is oke ya ini tadi syaratnya sudah ya sudah kita bahas tapi ada juga yang non-aromatik non-aromatik atau tidak non-aromatik ya ini artinya senyawa yang punya 1 atau lebih dari 4 syarat atau 5 syarat kearomatisan tadi jika ada 1 yang tidak terpenuhi maka kita bilang saja non-aromatik atau ada 2 atau 3 dan seterusnya yang memang tidak memenuhi sifat sifat aromatis ya oke ya bukan aromatik sudah gitu saja ya kan gampang nah sekarang ada yang unik nih ya sahabat kimia ada istilah yang unik ini tambahan saja ya anti-aromatik anti ya anti itu mirip ya siklik juga pelanar ada elektron terkonjugasi tapi jumlah elektron V nya bukan 4N plus 2 tapi hanya 4N jadi kalau misalnya disana rumusnya muncul 4N sama dengan elektron V ya maka ini merupakan senyawa anti-aromatik ya nah bagaimana penjelasannya kenapa seperti itu ya senyawa aromatik ini lebih stabil sudah disinggung tadi di depan ya daripada senyawa yang tidak siklik yang punya jumlah elektron V sama ya oleh karena itu benzena itu lebih stabil daripada 1,3,5 hexatriena jadi 1,3,5 hexatriena itu kurang stabil dibandingkan benzena lalu senyawa anti-aromatik biasanya kurang stabil dibandingkan senyawa asiklik asiklik ini tidak siklik maksudnya asiklik ini lawannya siklik jadi senyawa asiklik yang punya jumlah elektron V sama maka senyawa anti-aromatik ini jadi kurang lebih tidak stabil sementara asikliknya yang jumlah elektron V sama itu lebih stabil contohnya siklo buta DNA itu lebih kurang stabil dibandingkan 1,3 buta DNA tapi kita tidak bahas ini ya ini memberikan tambahan supaya berpikir bahwa tidak hanya aromatik tidak aromatik tidak tapi ada aromatik tidak aromatik bahkan anti-aromatik seperti itu nah sekarang yang tidak aromatik ini mirip stabilitasnya dengan senyawa asiklik yang punya jumlah elektron V sama contohnya 1,3 siklo hexa DNA stabilitasnya itu mirip dengan cis 2,4 hexa DNA dan termasuk senyawa tidak juga pada senyawa aromatik nah baik ya sahabat ini tambahan sedikit supaya kita mengerti ada istilah lain selain aromatik tidak aromatik juga ada anti aromatik nah baik sekarang kita mengembang sedikit ke sebuah case atau kita sebut perkecualian dan ini harus diingat nah tadi kita sudah bahas tentang anulen seperti ini anulen ini apakah memenuhi hakel ya ini 1,2,3,4,5 5 kali 2 ya punya 10 V elektron jadi kalau kita buat 4N plus 2 sama dengan 10 4N sama dengan 10 kurang 2 8 ya 4N sama dengan 8 4N sama dengan 8 maka N sama dengan 2 ya 2 ini kan bilangan bulat ya sehingga harusnya aromatis tapi faktanya dia not aromatik kenapa seperti itu ternyata tidak pelanar posisi tidak pelanarnya kalau kita lihat dari 3 dimension representation ini maksudnya model molekul 3 dimensi dari anulen ini ini ternyata ada bagian ini jembatan ininya itu ke atas gitu ya ke atas jadi menyebabkan dia tidak rata tidak pelanar ya seperti itu lalu kalau kita lihat apakah bisa terjadi delokalisasi elektron disini ternyata 10 V elektronnya tidak dapat melakukan delokalisasi elektron mutusnya disini ya disini di tengah di jembatan ini ini bisa dilihat kalau lewat model 3 dimensi sebenarnya kalau kita lihat 2 dimensi di atas kertas saja ini tidak kebayang dikiranya bisa bisa melakukan delokalisasi ternyata faktanya tidak makanya ini kita sebut sebagai perkecualian jadi sahabat kimia ingat saja gambar yang seperti ini seperti bensena bergabung tetapi yang tengahnya ini terbuka begitu ya tengahnya ini terbuka yang gue kasih tanda ini di tengah maka walaupun haknya terpenuhi 10 V elektron tapi faktanya tidak penanar sehingga 10 V elektron itu tidak dapat melakukan delokalisasi elektron maka dimasukkan kategori non tidak not aromatic seperti itu ya sahabat kimia nah baik sekarang kita masuk ke latihan latihan disini menentukan menentukan yang namanya jumlah elektron V V elektron berapa banyak pertanyaannya pada batasan berapa banyak elektron V yang terdapat pada setiap molekul ini berapa 1 2 3 4 5 berarti 4N plus 2 sama dengan 10 4N sama dengan 8 N sama dengan 2 apakah hakel saja yang harus kita penuhi supaya dikatakan aromatic tidak kan karena disana tadi ada 5 syarat oke hakelnya terpenuhi tetapi delokalisasi elektronnya gimana ini ada ini pasti ada ini muter muter ada tetap terus kemudian apakah ini pelanar atau tidak kita lihat ada cincin yang ada disini sehingga cincin disini menyebabkan ini jadi tidak pelanar jadi simpulkan apakah ini aromatis atau tidak baik kita menuju ke sini ini ada hal yang baru sahabat kimia hal yang barunya itu adalah disini ini ada radikal 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 ini kita masukkan ke dalam kelompok elektron radikal ini masukkan ke dalam kelompok elektron jadi ikut hitung maka disini 1 2 3 6 ada 7 elektron V maka 4N plus 2 sama dengan 7 otomatis N akan ganjil kalau ganjil sudah jelas ini bukan aromatis dari hakalnya saja sudah ketahuan gitu gitu nah lalu yang ini sahabat kimia lihat disini ada titik elektron radikal kalau ini plus C ini plus berarti ini maksudnya ada C plus karbokation 1 2 3 4 5 5 kali 2 10 elektron V 10 elektron V harusnya ini merupakan memenuhi aturan hakel kita lihat karbokation disini C plus ini kan C plus 1 2 dan disini mesti ada H yang tidak kita yang tidak ditulis tapi ini ada H nah kita tinjau dari aspek hibridisasinya kita mau lihat apakah hibridisasinya sp2 atau sp3 tadi ada C plus nya jadi C itu 6 sekali lagi elektronnya valensi ada 6 1 S2 2 S2 2 S2 2 P2 ya 2 ini buat yang rapi 2 S2 oke kita buat di elektron pada kulit terluarnya kan 2 kan 2 1 2 kemudian 1 2 ini tidak boleh maka ini harus pindah sini seperti itu sehingga posisi stabilnya seperti ini lalu masuk disini kita lihat seperti ini yang ini atom C tetangga yang sebelah kiri sama kanan terus masuk si elektron dari atom H tetangga maka maka disini masuklah C kiri C kanan dan atom H nah lagi-lagi disini disini itu lepas kenapa ya supaya nanti jadi C plus ketika ini lepas karena tumpang tindihnya pada atom C dengan atom tetangganya itu terjadi di orbital S1 P nya 2 berarti ini tetap memenuhi SP2 kalau SP2 kan berarti segitiga sama sisi alias segitiga planar berarti ini merupakan bentuknya datar jadi datar oleh karena itu kalau kita mau menyimpulkan delokalisasi elektronnya ya iya SP2 juga iya datar dan ada memenuhi aturan hakel siklik iya datar delokalisasi elektron seperti itu mengapa? karena ada hibridisasinya SP2 jadi untuk menentukan SP2 sekali lagi Bu Eli menyarankan sahabat kimia coret-coret seperti ini ini coret-coretnya sehingga dengan jelas ditemukan bahwa hibridisasi yang terjadi itu apa nah sekarang yang D ini 1,2,3,4,5,6,7 jadi 14 4N plus 2 sama dengan 14 elektron V ini sudah jelas sudah dibahas tadi ya pada fenantrena ini adalah aromatik nah sekarang bagaimana disini ada plus lagi nih sahabat kimian kalau plus lagi tadi sudah kita tentukan ini sama seperti ini sahabat kimian yang C berarti ini SP2 lalu elektron V nya 1,2,3,4,5,6 kali 2 12 12 berarti 4N plus 2 sama dengan 12 4N sama dengan 10 apakah N itu bulat kalau tidak bulat meskipun SP2 berarti ini bukan aromatis begitu ya lalu yang ini ini juga 4N plus 2 sama dengan 6 kalau 6 sebetulnya aromatis karena 4N sama dengan 4 jadi N nya bilangan bulat 1 tetapi ini tidak memenuhi syarat yang keberapa tadi yang tidak ada delokalisasi elektron habis ini ke sini putus ini tidak ada atom C yang bisa dilewati karena tidak ada elektron V yang berdekatan jadi yang ini bisa disimpulkan apakah aromatis atau tidak karena tadi tidak ada perilaku elektron yang melakukan delokalisasi elektron nah sekarang ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 18 4 N plus 2 sama dengan 18 4 N sama dengan 16 tentu N bilangan bulat lalu cek apakah SP2 kemudian apakah bisa bentuknya siklik datar bisa delokalisasi elektron kalau ia memenuhi semua terpenuhi maka ini bersifat aromatis seperti itu seperti kimia ini kesini ini kesini ini kesini ini kesini dan seterusnya nanti begini ini kesini ini kesini ini kesini dan seterusnya kesitu kesitu mau melawan arus kesini juga bisa terus ini kesini dan ini kesini seperti itu sobat kimia yang namanya delokalisasi elektron silahkan berlatih sekarang yang E 1 2 3 4 5 6 6 x 2 berarti 12 4 N plus 2 sama dengan 12 berarti 4 N sama dengan 10 apakah N itu bulat jadi walaupun ini kelihatannya bisa melakukan delokalisasi elektron tetapi ini polong seperti ini jadi kalau kita melihat bentuk 3 dimensinya jangan-jangan ini tidak datar seperti itu jadi ada pertimbangan pertimbangan yang dipakai untuk menentukan aromatisitas tidak hanya ditinjau dari satu aturan saja baik sahabat kimia Bueli mau menambahkan tambahan biar sedikit luas bagaimana menentukan aromatisitas dari sebuah kondisi molekul organik yang seperti ini ini ada C plus ini bahkan ada C min ini C min karbanion ini apa C plus di posisi ini di posisi yang ibu elekasi oke deh tanda merah ini karbon ini karbon kalau ini elektron V nya ada 2 pasang 1 pasang 4N plus 2 sama dengan 2 elektron V maka 4N sama dengan berapa 2 kurang 2 0 maka N sama dengan 0 0 itu bilangan bulat sehingga ini hakelnya terpenuh apakah bisa melakukan delokalisasi elektron bisa C plus ini apa tadi sudah dicoret-dicoret di atas dia hibridisasinya sp2 yang menampilkan geometri molekul datar berarti ini oke bagaimana dengan yang ini ini berarti ini kan ada 2 elektron dan disini ada atom H ini punya elektron V nya ada 4 jadi 4N plus 2 sama dengan 4 4N sama dengan 4 kurangi 2 2 wah tidak bisa karena ini pecahan cuma kita mau belajar sahabat kimia apa sih hibridisasi dari karbanion disini kita boleh coret-coret sebentar hibridisasi dari karbanion ingat seperti tadi lakukan seperti ini sahabat kimia untuk mencoret-coret biar ingat seperti ini oke 2S2 nah ini 1 2 1 2 ground state tidak stabil jadi ini harus pindah ke sini keadaan yang excited state lebih stabil dan lebih disukai sehingga ini posisinya 1 semua ya 1 1 1 1 1 oke nah sekarang yang mau masuk itu adalah kalau kita lihat di karbanionnya ya soal yang B ini C yang ini ini tetangganya kan ini ini 1 2 sama H yang masuk yang berhibridisasi ini C tetangga yang atas yang ini yang bawahnya dan ini H lalu ini bagaimana ingat disini masuk lagi elektron dari luar elektron dari luar masuk ke sini nah ini tidak berhibridisasi jadi inilah yang disebut elektron V jadi masuk kategori elektron V sementara ini elektron non tidak V atau elektron sigma dan elektron sigma adalah elektron yang melakukan hibridisasi sp2 ya seperti itu jadi pada karbanion pada karbanion ini masuk ke hitungan apa ke masuk ke dia bukan aromatis tidak bersifat aromatis karena elektron bebas disini masuk kategori elektron V jadi elektron V ada 4 makanya tidak masuk aromatis seperti itu sekarang yang C 1, 2, 3, 4 kali 2 8 4N plus 2 sama dengan 8 4N sama dengan 6 apakah ini berlanggan bulat kalau bukan ini memang bukan aromatis meskipun disini hibridisasinya sp2 sudah kita bahas tadi dan juga bisa kok melakukan delokalisasi elektron ini ke sini ini ke sini dan seterusnya lalu bagaimana yang ini ingat yang kalau plus itu karbokation C plus yang ini karbanion itu 2, 3, 4, 5 berarti 4N plus 2 sama dengan 10 kali 2 10 elektron kalau yang ini maka 4N sama dengan 8 N sama dengan 4, 2 ini memenuhi bilangan bulat lalu bagaimana dengan hibridisasi yang ada disini yang disini itu tadi karena masuk ini elektron V jadi elektron V dan hibridisasinya akhirnya sp2 seperti itu ini ada delokalisasi elektronnya jalan siklik ini ke sini ini ke sini ini ke sini ini ke sini seperti itu dan ini planar siklik delokalisasi elektron ada memenuhi aturan hukulnya ada sehingga ini merupakan senyawa aromatik begitu ya sahabat kimia tambahan dari bu Eli silahkan dikembangkan jika belum jelas lebih baik diulang karena ini konsep-konsep dasar saja masih ada senyawa hetero siklik tapi hetero atom tapi tidak boleh bahas di video ini nanti pada video berikutnya jadi kesimpulannya kita lihat penentuan sifat aromatis atau tidak itu disini ada lima siklik data ada elektron V setiap atom C punya orbital P karena ditunjukkan dari hibridisasinya SP2 yang membentuk geometri segitiga sama sisi atau segitiga planar datar dan memenuhi aturan hakel sejumlah 4N plus 2 elektron V artinya N yang dijumpai harus bilangan bulat termasuk 0 begitu sahabat kimia terima kasih sudah menonton video ini terus semangat belajar dan terus berkembang Tuhan memberkati amin selamat menikmati